Kisah para Rasul Pasal 3 Petrus menyembuhkan orang lumpuh Pada suatu ketika, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah saat waktu berdoa, yaitu pukul 3 sore. Ketika melewati pintu gerbang Bait Allah yang disebut pintu elok, mereka melihat seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Orang lumpuh itu diusung dan diletakkan di situ setiap hari untuk meminta-minta kepada orang-orang yang akan masuk ke Bait Allah. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes akan memasuki halaman Bait Allah, ia meminta sedekah kepada mereka. Petrus juga Yohanes menatap tajam kepada orang lumpuh itu dan berkata, Lihatlah kami! Orang lumpuh itu memandang mereka dengan penuh perhatian karena berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Aku tidak punya perak atau emas, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus dari Nazaret, berdiri dan berjalanlah kamu. Kemudian Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Saat itu juga kaki dan pergelangan kakinya menjadi kuat. Orang itu pun melompat, berdiri di atas kakinya dan mulai berjalan. Ia memasuki halaman Bait Allah bersama Petrus dan Yohanes sambil berjalan, melompat-lompat dan memuji Allah. Semua orang melihat laki-laki itu berjalan dan memuji Allah. Mereka mengenal orang itu sebagai orang yang biasanya selalu duduk di gerbang indah Bait Allah untuk meminta-minta. Mereka sangat takjub dan heran dengan apa yang terjadi dengan orang itu. Petrus berbicara kepada orang banyak. Sementara laki-laki itu berpegangan pada Petrus dan Yohanes, semua orang masih terheran-heran dengan apa yang terjadi. Mereka datang mengerumuni Petrus dan Yohanes di serambi Salomo. Ketika Petrus melihat hal ini, ia berkata kepada orang banyak itu, Saudara-saudaraku orang Israel, mengapa kamu heran? Mengapa kamu memandang kami seolah-olah kuasa kamilah yang membuat orang ini berjalan? Bukan kami, tetapi Allah yang melakukannya. Ia adalah Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub, dan Allah nenek moyang kita. Dialah juga Allah yang telah memuliakan Yesus, hambanya. Ya, Yesus yang kamu serahkan untuk dibunuh di hadapan Pilatus yang sebenarnya telah membebaskan dia. Kamu telah menolak dia yang kudus dan benar, tetapi justru memberi pembebasan kepada seorang pembunuh sebagai gantinya. Jadi kamu membunuh sang pemberi hidup yang Allah sudah bangkitkan dari kematian. Kamilah yang telah menjadi saksinya. Namanya, keyakinan dalam namanya, telah membuat laki-laki yang kamu lihat dan kenal ini kuat. Keyakinan yang datang melalui Yesuslah yang membawa kesembuhan sempurna bagi dia seperti yang kamu semua lihat sendiri. Dan sekarang, saudara-saudaraku, aku tahu kamu tidak mengerti apa yang sudah kamu lakukan, sama seperti para pemimpinmu. Hal ini terjadi sesuai dengan apa yang telah Allah katakan melalui mulut para nabi Allah bahwa Kristus akan menderita dan mati. Jadi, bertobatlah kamu dan kembalilah kepada Allah supaya dosa-dosamu diampuni. Dan waktu kelegaan akan datang kepadamu dari kehadiran Allah. Kiranya Allah mengutus Yesus, yaitu sang Kristus, untuk datang kepadamu. Tetapi, Yesus harus tetap di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Hal itu telah Allah katakan sejak dulu kala melalui para nabinya yang kudus. Musa berkata, Tuhan Allahmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi seperti aku di antara kaum keluargamu. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah semua yang dikatakan oleh nabi itu. Dan siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari antara umat Allah. Begitu juga semua nabi yang sudah berbicara bagi Tuhan, dari Samuel sampai nabi-nabi sesudahnya, telah memberitakan tentang waktu ini. Kamulah pewaris dari nabi-nabi dan penerima perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyangmu. Allah berkata kepada Abraham, Melalui keturunanmu semua orang di bumi akan diberkati. Allah telah membangkitkan hambanya Yesus dengan pertama-tama mengutusnya kepadamu untuk memberkatimu. Ia memberkatimu dengan memimpin setiap kamu untuk kembali dari jalan hidupmu yang jahat. Terima kasih telah menonton!